Politisi Partai Golkar, Kahar Muzakir, hari ini diperiksa KPK sebagai saksi terkait penyidikan kasus korupsi di kegiatan PON Riau. Kahar Muzakir diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Rusli Zainal. Saat tiba di KPK, Kahar bungkam ikhwal pemeriksaan hari ini. Anggota DPR Komisi 10 ini diperiksa sebagai saksi untuk yang kedua kalinya. KPK memeriksa Kahar karena ia dianggap mengetahui seputar kasus swap yang sudah menjerat Gubernur Riau, Rusli Zainal, sebagai tersangka. Dugaan keterlibatan Kahar dalam kasus PON ini terungkap melalui kesaksian mantan anak Gua Rusli, Lukman Abbas. Sebelumnya di pengadilan TVKOR Pekanbaru, Lukman mengaku telah menyerahkan uang sebesar 1 juta 50 dolar Amerika atau sekitar 9 miliar rupiah yang ditujukan Setia Novanto melalui Kahar Muzakir. Uang itu diduga adalah langkah permintaan PON dari dana APBN sebesar 290 miliar. Terima kasih.